Sorong papan tarik papan, buah keranji dalam perahu, bangunin sahur diagaskan, suruh sholat subuh dia tak mau. Disuruh menghitung rumus trigonometri, disuruh menghitung raka et sholat terawi. Pahala dilipat gandakan, dosa juga dilipat gandakan. Allah maha pengampun. Yang mengejutkan itu bukan yang diam-diam menyebarkan undangan pernikahan. Tapi yang kemarin ketawa riang, namun hari ini terdengar kabar kematiannya. Jangan menasehati orang jika dirimu masih saja masih berlumuran dosa. Jika bukan pendosa yang menasehatimu, maka sampai kapan kau menunggu malaikat berdiri di depanmu untuk menasehatimu.